Nama saya Adis dari Geopark Tambora. Gimana kebetulan Geopark Tambora itu? Jadi, sekitar tahun 2017 lalu kami melakukan aspirin Geopark Tambora. Di tengah-tengah aspirin itu kami agak susah ya sama masyarakatnya. Apa sih Geopark itu? Masih sangat-sangat minim yang tahu Geopark Tambora. Geopark itu apa? Jadi, kami melakukan sosialisasi, kemudian lebih pengenalan ke masyarakatnya dengan cara pendekatan dari hati ke hati sampai akhirnya Geopark Tambora menjadi Geopark nasional. Selama pembentukan itu adalah hambatan dalam proses pembentukan Geopark? Hambatan dari proses pembentukan Geopark itu sendiri lebih ke aksesibilitas infrastruktur di sana. Masih susah kemudian di geosite-geosite kami aja seperti sinyal, air bersih itu masih kurang. Kemudian belum banyak promosi wisata di sana. Kalau dari dampak sendiri, masalah kehadiran di Geopark ini? Dampak yang paling nyata yang dirasakan oleh masyarakat sekitar setelah adanya Geopark Tambora itu adanya peningkatan ekonomi masyarakat lokal seperti ada geoproduk, geohomestay, geokuliner, geobeauty, dan geohairball. Jadi, semua produk-produk yang selama ini ada di Geopark Tambora itu terangkat lagi akibat adanya Geopark Tambora di sana. Harapannya dari Geopark Tambora kepada pemerintah pusat adalah lebih diperhatikan lagi Geopark Tambora dalam semua aspek terutama promosi pariwisatanya. Terima kasih.